8 pekerja seks komersial atau PSK pemisah mengikuti sidang pidana ringan atau tipiring di kantor Satuan Polisi Pamung Prajak, Kabupaten Bandung. 8 PSK terjaring rajian anggota Sapo PP di sepanjang jalan Banjaran Soreang, Ciherang, Kecamatan Banjaran. Para PSK telah melanggar peraturan daerah nomor 15 tahun 2012. Beginilah suasana sidang tindak pidana ringan yang diikuti 8 orang pekerja seks komersial yang terjaring di Jalan Raya Soreang, Banjaran. Satuan Polisi Pamung Prajak langsung menindak dan memberikan sanksi terhadap kedelapan PSK tersebut. Selain para PSK, anggota Sapo PP Kabupaten Bandung juga mengamankan seorang lelaki hidung belang selaku konsumen. Pihak Sapo PP Kabupaten Bandung langsung menangkap dan mengajukan untuk diproses secara hukum. Mereka terancam hukuman maksimal 6 bulan penjara dan denda maksimal 50 juta rupiah. Menurut Sekretaris Satuan Polisi Pamung Prajak, Agus Maulana, sebelumnya pihaknya juga telah mengamankan 18 PSK. Mereka terjaring dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Cangkuang, Pasir Jambu, Ciwidei, dan Rancabali. Satwa PP Kabupaten Bandung juga akan terus mengintensifkan razia penyakit masyarakat ini, terutama di tempat-tempat yang dicurigai seperti hotel-hotel Melati. Sekarang kalau untuk tadi malam, kalau sebelumnya 18 orang, jadi sudah 26 orang dan kita akan terus intensifkan. Ini tersebar dari mulai Kecamatan Cangkuang sampai ke Matas, Pasir Jambu, Ciwidei, Rancabali. Sementara itu, para PSK mengaku terpaksa berprofesi sebagai penghibur karena kebutuhan ekonomi. Sebagian besar PSK sudah bercerai dari suami mereka.